Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Harfi Nautami dalam program Berita Joss. Pencarian bocah perempuan Mesya Maharani yang tenggelam di sungai Batang Tembesi, Desa Kertopati, Kecamatan Mendiangin, Kabupaten Sarulangun, masih terus dilakukan pencarian oleh masyarakat dan tim penyelamatan. Jamat Mendiangin Haris Faidila mengungkapkan pencarian akan terus dilakukan oleh para warga, pihak Basarnas, Damkaran Penyelamatan BPBD dan TNI Polri agar korban cepat ditemukan. Dia menyebutkan pencarian yang dilakukan oleh warga dan para tim sudah berlangsung sejak kejadian pada 16.00 WIB kemarin hingga malam pagi 1.00 WIB. Para warga dan tim berharap agar anak perempuan berusia 4 tahun tersebut segera ditemukan. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, korban tersebut hanyut bermula saat berada di rakit penyedot batu dan pasir miliknya. Saat itu, sang kakek tak sadar bahwa korban telah tercebur ke sungai Batang Tembesi. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.